Intro Halo teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia Kali ini saya akan mereview sebuah film yang bertema zombie Film ini berjudul Dawn of the Dead tahun 2004 yang disutradarai oleh Jake Snyder Film diawali dengan memperlihatkan seorang perawat yang bernama Anna Yang memperlihatkan hasil rongsen pasien pada seorang dokter Karena si perjanya selesai, Anna memutuskan untuk pulang ke rumahnya Saat Anna akan memarkirkan mobilnya, tetangganya yang bernama Pipian Menghentikannya untuk memperlihatkan kemampuannya berjalan mundur menggunakan sepatu roda Sesampainya di rumah, Anna disambut baik oleh suaminya Keesokan paginya, suami Anna yang bernama Louis Dikejutkan dengan kedatangan Pipian yang terluka Saat Louis menghampirinya, tiba-tiba Pipian menggigit leher Louis Melihat hal itu, Anna sangat panik Louis yang kehabisan darah pun tewas Namun tiba-tiba, dia kembali bangun dan menyerang Anna Anna pun berhasil melarikan diri Ternyata, suasana di luar sudah sangat kacau Anna pun segera melajukan mobilnya Di perjalanan, seorang pria berusaha merampas mobilnya Anna berusaha melarikan diri dan mengalami kecelakaan Sin beralih memperlihatkan suasana di berbagai negara yang sangat kacau karena wabah zombie Sin beralih lagi pada Anna yang terbangun dari pingsannya Tiba-tiba, seorang polisi yang bernama Kenneth menodongkan senjata pada Anna Memastikan apakah Anna zombie atau manusia Setelah dipastikan Anna tidak terinfeksi Mereka pun pergi bersama dan bertemu dengan beberapa orang yang selamat Mereka bernama Michael Andre dan istrinya yang sedang hamil bernama Luda Mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di mall Sesampainya di mall Mereka berpencar untuk mengamati situasi mall Tiba-tiba, Michael diserang oleh zombie dan bertarung melawannya Sementara itu, seorang zombie menyerang Luda dan berhasil menggigit tangannya Kenneth langsung melawan zombie itu dan tangannya terluka karena terjatuh Melihat hal itu, Anna segera menembak zombie itu dan menyelamatkan Kenneth Mereka pun berlari memasuki lip menuju lantai atas Sesampainya di lantai atas Tiga orang satpam bernama Cije, Bart dan Terry Menyuruh mereka menyerahkan senjata agar mereka bisa bersembunyi di sana Mereka pun melihat tayangan televisi yang mengabarkan Bahwa mereka harus menembak kepala zombie Atau membakarnya agar zombie itu mati Singkat cerita Anna dan yang lainnya memutuskan untuk membuat tanda SOS di atap Untuk meminta bantuan Saat itulah, mereka melihat seorang pria yang bernama Andy Yang berada di seberang di atap sebuah tokoh senjata Pada suatu hari, mereka melihat seseorang melajukan truk ke arah mall Dan menembaki para zombie Mereka berniat menolong orang-orang itu Namun, Cije dan Bart menolak dan menodongkan senjata pada mereka Namun Michael dan yang lainnya berhasil melumpuhkan Cije dan juga Bart Dan mereka pun membawanya ke penjara di ruang security Mereka pun berusaha menolong orang-orang itu Dan membawanya masuk ke dalam mall Anna segera memeriksa seorang wanita yang terluka parah karena gigitan zombie Wanita itu pun meninggal Betapa terkejutnya mereka Ketika wanita itu hidup kembali dan berubah menjadi zombie Anna segera menusuk kepala wanita itu menggunakan besi Mereka pun berdiskusi Dan meyakini bahwa siapa saja yang terkena gigitan zombie akan mati Dan hidup kembali menjadi zombie Michael berniat membunuh prank yang tergigit zombie Namun, Anna melarangnya Prank yang mulai lemas Memeluk putrinya untuk terakhir kalinya Putrinya pun berlari dengan penuh kesedihan Beberapa saat kemudian Kenneth datang dan menembak prank ketika prank berubah menjadi zombie Singkat cerita Mereka pun mulai terbiasa bertahan hidup di mall Kenneth dan Andy semakin akrab Mereka terus berkomunikasi melalui papan tulis Untuk menghilangkan kebosanan Mereka menyuruh Andy untuk menembak para zombie Dan mereka kagum dengan kemampuan Andy dalam menembak Suatu hari listrik di mall padam Mereka pun mengeluarkan CJ dan Bart yang mengetahui seluk-eluk mall untuk menyalakan listrik Ketika mereka sampai di basement Mereka menemukan seekor anjing Dan tak lama kemudian Para zombie datang Dan Bart pun tewas diserang oleh zombie Ketika peluru yang mereka bawa habis Michael berinisiatif untuk membakar para zombie Dan mereka pun bisa menyelamatkan diri Scene beralih pada Andre yang sedang menenangkan Luda yang sekarat Luda kini sudah mulai terinfeksi dan kemudian tewas Luda kembali hidup dan menjadi zombie Sementara Andre berusaha mengeluarkan bayi yang dikandung Luda dan berhasil Ketika Norma datang memeriksa mereka Norma terkejut melihat Luda yang sudah menjadi zombie Norma pun segera menembaknya Andre yang marah karena istrinya ditembak Langsung menembak Norma Mereka pun saling menembak dan kemudian tewas Ketika Ana dan yang lainnya datang Ana memeriksa bayi Andre Dan ternyata bayi itu sudah terinfeksi virus zombie Dan Ana pun segera menembak bayi itu Singkat cerita Makanan yang mulai menipis Membuat mereka merencanakan untuk pergi dari mal Dan menuju Danau Michigan Danau tempat kapal stick berada Mereka pun bergotong royong memodifikasi mobil Agar bisa digunakan untuk menerobos para zombie Kenneth memberitahukan pada Andy Bahwa mereka akan menjemput Andy 5 hari lagi Namun Andy mengatakan bahwa dia sangat kelaparan Mereka pun berinisiatif untuk mengantarkan makanan pada Andy Menggunakan anjing peliharaan Nicole Ketika para zombie mengikuti anjing itu masuk ke toko Andy Nicole nekat mengendarai mobil menyusulnya Melalui walkie-talkie Nicole meminta tolong Karena terjebak di dalam lemari Sementara di luar lemari Andy sudah berubah menjadi zombie Dan terus menggedor-gedor lemarinya Michael dan beberapa pria pun pergi untuk menyelamatkan Nicole Dan menyuruh Steve untuk menjaga pintu masuk Dengan susah payah Mereka pun berhasil menyelamatkan Nicole Namun Tucker yang kakinya terkilir Tidak berhasil selamat Sesampainya di pintu masuk Steve sudah tidak ada di sana Dan pintu terkunci Beruntung Ana datang membukakan pintu Para zombie mengejar mereka ke mall Dan mereka pun bergegas menuju mobil Yang sudah dimodifikasi Dan pergi melewati lautan zombie Para zombie mulai mengerumuni mobil mereka Dan CJ menimbak tabung gas untuk membakar para zombie Mereka pun berhasil melewati lautan zombie itu Namun sial Mobil yang dikendarai oleh Kenneth Mengalami kecelakaan Dan menewaskan Monique dan Glenn Steve keluar dari mobil untuk melarikan diri sendirian Namun sial Ternyata di sana ada zombie Dan Steve pun digigit oleh zombie Steve yang sudah berubah menjadi zombie Ditembak oleh Ana Ketika para zombie mulai berdatangan Ana mengambil kunci kapal di saku Steve Mereka pun segera pergi Dan sampai di danau Namun CJ yang menahan para zombie Harus meledakkan dirinya Agar teman-temannya bisa melarikan diri Ketika Ana dan yang lainnya menaiki kapal Michael mengatakan dia tidak bisa ikut naik Karena tangannya sudah tergigit rum Dengan berat hati Mereka pun berlayar mencari pulau untuk meminta bantuan Sementara Michael yang terinfeksi Memilih untuk menembak dirinya sendiri Dan film pun berakhir Terakhir Terakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!